Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Arul Crypto Gaming Channel yang membahas tentang game-game play to earn Jadi apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap cuan dari game-game play to earn Oke guys, kali ini saya akan membahas sebuah game terbaru yang bernama Abyss on Zemit Jadi game ini baru di-launching atau di-release kemarin-kemarin berbarengan dengan di-rela juga ya Jadi untuk gamenya kemarin bareng di-release dan untuk Abyss on Zemit ini adalah sebuah game dari platform Zemeter Oke kita bahas aja game Abyss on Zemit, gimana cara cuannya, cara withdraw, cara connect loop pad dan lain sebagainya Kita langsung bahas disini di dalam satu video Oke disini untuk game-nya adalah MMORPG Sudah bisa kalian mainkan, sudah bisa kalian download di Play Store dan juga App Store Untuk yang di Play Store kalian bisa lihat ini untuk gambarannya Dan disini juga ada gambaran lainnya seperti yang bisa kalian lihat Tapi nanti kita akan coba ya Oke, itu sedikit aja Untuk di App Store, ini dia Selanjutnya kita langsung saja ke inti-intinya untuk token yang bisa kalian dapatkan Di gamenya adalah AOZ token atau Abyss on Zemit token Singkatannya adalah AOZ AOZ ini bisa kalian dapatkan dengan menukarkan FT FT ini seperti belian di dalam game atau item di dalam game Nanti bisa kalian tukarkan ke AOZ token Di AOZ token kalian bisa tukarkan ke token Zemex dan juga ke Zemit di website Zemeter Lalu dari Zemit bisa kalian tukarkan lagi ke token yang kalian inginkan Misalkan seperti BNB Lalu BNB bisa kalian tukarkan ke IDR Lalu bisa kalian transfer menjadi rupiah Oke, itu dia ya Untuk gambaran penukarannya dan lain sebagainya Selanjutnya untuk NFT-nya EBC juga ada Untuk FT gambarannya ini dia Untuk NFT-nya NFT Dunia Oke lah Itu nanti saja Oke, tidak banyak untuk di website resminya Mungkin kita langsung saja ya Itu sekilas perkenalannya Kita langsung saja ke gamenya Gimana cara cuan main Abyss on Zemit Oke, ini dia gamenya Oke, ini dia guys Abyss on Zemit Sekarang saya sudah masuk ke dalam gamenya Kita langsung sentuh layar Kita masuk saja coba Nah, ini dia karakter saya ya Jadi sebelumnya saya sudah memainkan game ini Saya sudah level 9 Untuk nama karakternya adalah Ichi Dan ini dia mukanya Kalian juga bisa membuat atau meng-custom sendiri Untuk karakternya jika kalian baru pertama main Oke, kita langsung mainkan saja si Ichi ini Oke guys Sekarang kita sudah masuk ke dalam gamenya Dan ini adalah karakter saya Di sini untuk menu-menunya sama seperti game MMORPG lainnya Dan untuk sekilas ya Sekilas untuk menu-menunya Di sini ada skill Lalu ada map Lalu ada Apa itu? Tas Tas itu ya Kita menyimpan barang Untuk misi ada sebelah sini Ya, sama lah pokoknya untuk menu-menunya ya Kita langsung ke intinya saja Di sini saya akan menjelaskan dulu Gimana caranya untuk Apa itu? Penukaran ya Penukaran Untuk cara mendapatkan item FT-nya Nanti akan saya jelaskan setelah itu ya Jadi kalian harus Tahu dulu itemnya seperti apa Nah Caranya kalian harus pergi ke exchange Kalian pasti bingung ya Untuk exchange-nya itu dimana Karena di menu itu tidak ada Di menu itu tidak ada bagian exchange Karena exchange-nya sendiri adalah NPC Wow NPC ya Caranya untuk menemukannya Kalian bisa klik maps Klik maps Klik maps Nah Lalu klik bagian NPC Oh, ini saya belum ada ya Kalau belum ada Berarti kita di pulau yang berbeda Caranya kalian harus klik dulu Tanda rumah di sini Agar kalian ke menu Utama dari gamenya Kita klik dulu rumah Kita kembali ke bridge village Nah Kalian harus pergi ke bridge village dulu Untuk menemukan NPC Seorang Atau Ibaratnya adalah bot Untuk penjaga exchange Nah Sekarang disini kalian klik maps Lalu klik lagi NPC Kalian scroll Nah ini dia Ini dia adalah NPC Atau orang di dalam Permainan yang bagian Ngejaga exchange Kalian klik saja Tanda ikuti Akan otomatis Jalan ke si Ini ya Si Ganex namanya Oke Nah ini dia Cara untuk menukarkannya Nanti di si orang ini Ganex Kita coba dulu yang Bacaan konversi Apa yang kamu inginkan Nah disini Disini adalah Item yang bisa ditukarkan Nantinya ya Ke Token AOZ Kalau disini Ini adalah peti yang bisa mengeluarkan itemnya Untuk gambaran itemnya nih Kita lihat Nah Gambaran itemnya adalah ini Ada yang low Ada yang high Lalu ada yang bentar Paling bawah tuh High High Yang paling bagus Nah Kalau Kalau di ini Konversi game stone ini Satuannya Kalau ini Dalam bentuk set Ini bentuk set Set Ini adalah Peti bisa mengeluarkan Item yang seperti ini Tapi Untuk syaratnya Yang ini Lihatnya ada syarat-syaratnya nih Dasar-syaratnya Kalian membutuhkan Ini nih Material yang dibutuhkannya Ini ya Agar kalian bisa Mengkonversi ke Kristal itu Atau batu Atau item yang tadi Ft itu ya Nah Agar Nah Kalau kalian Tidak bisa Atau tidak ada item-item Yang Ada disini Kalian bisa Menukarnya Di bagian konversi Game stone ya Kalian bisa Cuman nih Salah satu Low darkness Game stone Nah Kalian bisa Mengumpulkan Yang ini Yang ini Sampai 300 Untuk Membuat Yang Si ini nih Hello darkness Game stone Oke Oke Mengerti disini Kalian harus Mengumpulkan Material yang ini Eh mana Nah yang ini Kalau Kalau yang atas kan Ini Materialnya Sulit ya Ini materialnya Sulit Kalau yang bawah Konversi game stone Ini Mudah Untuk pemain Gratisan Nah Ini juga Ada ya Ini materialnya Beda ya Kalau yang high Beda material juga Kalau yang low Materialnya Yang ini Kita cari yang low Aja ya Ibarat kita cari yang low Aja Cari yang low Itu kalian Bisa Mendapatkannya Di bagian Misi Misi itu Ada dua Ada Ada misi utama Ada submisi Submisi itu Ada di bagian Bawah Misi utama Lihat nih Saya klik ya Nah ini Yang bawah Submisi Yang atas Misi utama Untuk yang Mendapatkan Item tadi Adalah yang Bawah Kalian bisa Coba Cek Di bagian Tanda gear Ini Tanda gear Kalian bisa Klik Tanda gear Oh ini Bukan ya Kita coba Klik lagi Yang bawahnya Bukan Kita coba Klik lagi Oh bukan ya Jadi submisi ini Submisi ini Tergantung Peta ya Kalau Petanya Dimana Hadiahnya juga Beda Nanti akan Saya jelaskan Untuk Submisi Saya sudah Ada yang Di okekan Nah yang ini ya Kita klik Gearnya Nah ini dia Hadiahnya ya Hadiahnya Material yang Tadi Material yang Tadi Yang bisa Ditukarkan Ke Crystal Materialnya Yang ini Nah yang ini ya Submisi ya Itu dia Salah satunya Disubmisi Ini juga ada Submisi Lalu cara yang Kedua Ada di bagian Misi juga Tapi di Misi mingguan Klik Misi ini Klik Misi mingguan Nah Di misi mingguan Akan ada Sebuah Fakti yang Bisa Menghasilkan Item Tersebut Disini kita Baca Low Grade Darkness Game Stone Fragment Box Nah itu dia ya Bisa Menghasilkan Yang Tadi ya Item Tadi Jadi Hanya ada Di misi Hari Eh Mingguan Lalu Jika kalian Sudah Mempunyai Item Yang Tadi Misalkan Di Apa Di kantong Kalian Misalkan Sudah Mempunyai Item Tersebut Kalian Pergi ya Ke Siga Next Lalu Ke Bagian Nah Sama ya Ke Siga Next Ini Klik Aja Bagian Tukar Tukar Jadi kan Tadi ada Konversi Ada Tukar Jika Kalian Sudah Mempunyai Item Tinggal Ke Bagian Tukar Nah Ini Dia Di Bagian Penukarannya Kalian Bisa Lihat Disini Ada Empat Item Yang Bisa Ditukarkan Ke Token Yaitu Ada Yellow Diamond High Darkness High Darkness Dan Low Darkness Untuk Yellow Diamond Sebenarnya Saya Masih Belum Tahu Untuk Cara Mendapatkannya Tapi Untuk Ketiga Ini Sudah Saya Jelaskan Yang Itu Yang Tadi Tapi Untuk Yang Paling Gampang Adalah Yang Low Dulu Yang Low Jadi Kalian Bisa Mendapatkan Token Az Co Dengan Menukarkan Low Darkness Game Store Untuk Perbandingannya Disini 200 Banding 1 200 Low Darkness Dengan 1 Token AOZ Jadi Kalau Yang Yellow Diamond Perbandingannya Bisa Bisa Mendapatkan Langsung Zem Zem X Token Nah Untuk Cara Penautan Wallet Atau Penautan Wallet Nah Disini Masukkan Alamat Wallet Yang Akan Ditautkan Dengan Game Jadi Kalian Harus Membuat Dulu Wallet Nya Nanti Kita Akan Bahas Selanjutnya Untuk Deposit Deposit Sama Disini Kalian Juga Harus Penautkan Dulu Jadi Untuk Deposit Ini Yaitu Menggunakan Token Sama Dengan Bisa Mendapatkan Ini Itu Dia Untuk Penukaran Jadi Ada Ini Withdraw Yang Bawah Deposit Oke Itu Jadi Jelas Kalian Harus Membuat Keempat Item Ini Nanti Dukarkan Ke Ada Yang Ke AOZ Ada Yang Ke ZMX Langsung Token Oke Untuk Penautan Wallet Kita Langsung Keluar Aja Kita Ke Kiwi Browser Karena Disini Saya Menggunakan Handphone Biar Lebih Jelas Saja Dipada Pakai Laptop Oke Guys Sekarang Saya Sudah Berada Di Kiwi Browser Dan Pastikan Buat Kalian Yang Baru Banget Main Game Kayak Gini Kalian Harus Metamax Caranya Kalian Tinggal Klik Di Bagian Alamat Klik Aja Extension Metamax Nah Tinggal Klik Yang Paling Atas Nah Tinggal Klik Download Disini Ya Jika Sudah Nanti Akan Ada Di Paling Bawah Oke Kita Langsung Ke Website Resmi Dari Zmeter Zmeter.io Nah Disini Kalian Pergi Ke Bagian Market Selanjutnya Di Pojok Kanan Atas Klik Login Klik Login Menggunakan Akun Yang Sama Kalian Mainkan Game Kalian Tadi Main Game Pakai Akun Mana Kalau Saya Pakai Akun Google Jadi Pakai Akun Google Lagi Nah Disini Adalah Tahap Membuat Akun Zmeter Masukkan ID Bebas ID Harus Nomor Nih ID Harus Nomor Kalian Bisa Save Nomor Nya Atau Screenshot Dulu Bisa Lupa Tinggal Klik Password Oke Sudah Membuat Akun Zmeter Oke Setelah Disini Kalian Klik Bagian Wallet Nah Disini Kalian Harus Mengkonekkan Wallet Terlebih dahulu Wallet Connect Klik Connect Kita Coba Saya Akan Coba Pakai Metamask Tapi Di Metamask Kalian Harus Membuat Dulu Jaringan Clay Klik Hubungkan Harus Pake Jaringan Clay Bentar Kita Buat Dulu Jaringan Clay Kita Akan Masukkan Jaringan Clay Terlebih dahulu Klik Bagian Dompet Lalu Klik Add Network Kita Masukkan Manual Aja Nama Jaringan Clay URL Kalian Samakan Aja Aja Nah Sudah Dibuat Jaringan Clay Kalian Samakan Aja Kita Langsung Coba Lagi Sambungkan Nah Sudah Tersambung Sudah Tersambung Sekarang Sudah Tersambung Klik Yang Bentar Klik Yang Ini Klik Yang Ini Untuk Nanti Dipastikan Di Game Oke Klik Yang Itu Sudah Dicopy Nanti Dipastikan Di Game Nah Sudah Disini Lagi Klik Tukar Lagi Lalu Untuk Menyambung Dompet Lagi 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 Dipastikan Disini Yang Tadi Konfirmasi Lalu Masukkan Password Bisa 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 Nah Susah Pokoknya Kalian Coba Secara Berkala Untuk Menautkannya Seperti Itu Anjay Error Kayaknya Pokoknya Menautkannya Seperti Itu Nah Selanjutnya Jika Sudah Misalkan Disini Kalian Ingin Withdraw Misalkan Ingin Withdraw Sama Klik Tukar Misalkan Kalian Sudah Cukup Untuk Withdraw Nah Withdraw Yang Ini Klik Ini Untuk Menghasilkan Ini Nanti Klik Ini Pembelian Token Nanti Untuk Cara Eh Kewithdraw Kalian Bisa Pergi Ke Website Respinya Lagi Oke Kita Coba Pergi Ke Website Respinya Lagi Nah Disini Kalian Klik Ke Bagian Swap Swap Jika Kalian Sudah Mau Withdraw Di Game Klik Bagian Swap Lalu Pilih Ininya Ke Token Nah Azgo Jadi Kalian Sudah Misalkan Disini Sudah Ada Sudah Proses Perwidrawan Maka Ditukarkan Azgo Ini Ke ZMX Lalu Selanjutnya Jika Sudah Selesai Lalu Klik Swap Nah Jika Sudah Dalam Bentuk Z ZMX Jika Sudah Dalam Bentuk ZMX Kalian Tukarkan Lagi ZMX Ke ZMIT Lalu Kalian Klik ZMX Di Paling Atas Nah Lalu Bawahnya Ganti Ke ZMIT Nah Gitu Ya Ke ZMIT Bentuk Perbandingannya 1 Banding 1 Nah Misalkan Kalian Disini Sudah Berhasil Sudah Punya Token ZMX Lalu Tukarkan Ke Token ZMIT Lalu Klik Oh Ini Connect Warit Dulu Lalu Connect Warit Dulu Seperti Tadi Connect Warit Agar Jadi Nantinya Si Token ZMIT Ini Masuk Ke Metamark Kalian Kita Konekkan Dulu Nah Sudah Connect Jadi Jika Sudah Connect Dengan Metamark Kalian Disini JMX Tukarkan Ke ZMIT Nah Jika Sudah Sesuai Klik Swap Klik Swap Nanti Jika Sudah Selesai Sudah Berhasil Kalian Tinggal Cek Aja Tekan ZMIT Ini Di Metamark Nah Setelah Disini Gimana Cara Ngecek Sudah Masuk Atau Belum Dan Pastikan Lagi Jaringannya Clay Kalian Harus Mengimport Dulu Token ZMIT Klik Import Lalu Disini Pastikan Smart Contract Token ZMIT Ada Di Deskripsi Atau Di Group Telegram Nah Disini Biarin Dulu Aja Nah Ini dia Akan Otomatis Ya Otomatis Dikasih Nama Dan Sebagainya Asalkan Kalian Tunggu Aja Pastikan Aja Dialama Token Klik Import Nah Sudah Ada Token ZMIT Jika Sudah Berhasil Disini Akan Tertera Satu Token ZMIT Misalkan Dua Atau Berapa Akan Disini Itu Dia Setelah Kalian Mempunyai Token ZMIT Disini Kalian Tinggal Tukarkan Token ZMIT Ini Ke Token Yang ingin Kalian Tukarkan Misalkan BNB Atau Dan lain sebagainya Cara menukarkannya Di Clay Swap Kalian Pergi ke Tiwi Tiwi Klik Aja Clay Swap Clay Swap .com Lalu Connect Wallet Menggunakan Metamax Kita Close Kembali Lagi Ke Clay Swap Connect Wallet Lagi Connect Wallet Metamax Ke Bawah Nah Ini dia Sudah Setuju Aja Nah Ini harus Berlari Jaringan Mengerti Nah Udah Jaringannya Kembali Lagi Ke Clay Swap Nah Checklist 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 Convert Nah Sudah Ya Sudah Maksudnya Sudah Tersambung Klik Ke Swap Nah Di Swap Ini Kalian Klik Yang Ini Oh Disini Harus Ditukarkan Dulu Ke Clay Token Si Jemit Nah Disini Kalian Pastikan Lagi Si Smart Contract Zemit Bisa Kalian Kopikan Yang Di Deskripsi Atau Di Group Telegram Saya Klik Tempel Nah Klik Zemit Nanti Disini Zemit Akan Terbaca Ya Kalau Kalian Tadi Apa Daftarnya Pakai Metamax Pasti Akan Terbaca Disini Zemit Lalu Kalian Tukarkan Ke Kayaknya Harus Ke ini Aja Ke Clay Aja Nah Perbandingannya Kita coba Lihat Satu Clay Eh Satu Zemit Berapa Clay Oh Gak Bisa Oh Ada Ada Satu Kita coba Lihat Kita Akan Bandingkan Perbandingannya Berapa Kita Coba Aja Sepuluh Zemit Berapa Clay Sepuluh Zemit Sama Dengan 5 Clay 5,17 5,17 Kalau Dirupiahkan Bentar 13.000 13.000 Untuk 10 Zemit Nah Jika sudah Misalkan Kalian Ini ya Dan Pastikan Kalian Untuk Penukaran Ini Harus Memiliki Tekan Clay Untuk Biaya Gaspi Nah Jika sudah Kalian Tinggal Klik Swap Klik Swap Ini Nanti Otomatis Kalian Akan Mempunyai Token Clay Nanti Di Metamask Kalian Juga Clay Akan Ada Akan Terlihat Nah Nanti Disini Akan Bertambah Token Clay Clay Jika Sudah Berhasil Penukaran Zemit Di Clay Swap Tadi Lalu Kalian Tinggal Kirim Aja Clay Ke Exchange Klik Kirim Ke Exchange Mana Saja Misalkan Toko Crypto Atau Indodax Lalu Indodax Tinggal Tukarkan Lagi Clay Ke IDR Atau Rupiah Tinggal Kalian Withdraw Aja Kalau Udah Jadi Rupiah Oke Itu Dia Tutorial Complete Cara Cuan Main Abis On Jemit Apa Ya Itulah Oke Lumayan Cukup panjang Sekarang Sudah Setengah Empat Waktunya Saya tidur Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Oke Bye Aduh Udah Tunduh